Halo semua, selamat datang di channel Erfian Dik Jaya, channel yang membahas tentang gadget, aplikasi, game, barang unik, dan single link vlog. Oke, kali ini saya... Kalau ingin bermain dengan cheat-cheat lagi, itu udah lama nih kita gak bahas-bahas cheat-cheat tentang GTA ya. Kalian sudah pasti kangen dengan cara aku bermain dan apa? Cara aku menge-cheat-nge-cheat GTA lagi dan banyak tuh yang di kolom komentar yang kembingin membahas tentang GTA lagi di kolom komentar dulu. Itu sudah komen-komen berapa kali, ada yang subscriber ngoment. Jadi, aku akan membahas lagi tentang GTA SAS Andres, yaitu GTA SAS Andres. Soalnya, GTA 5 itu masih belum resmi di-release di playstore ya, di GTA 5-nya di playstore. Nanti kalau GTA 5 sudah release, nanti saya akan anuragi, apa istilahnya? Maksudnya, membahas itu juga, oke? Nah, dan kali ini saya akan membahas GTA SAS Andres Lite dengan cheat-nya beserta cheat-nya itu berbahasa Indonesia. Jadi, kalian bisa menggunakan bahasa Indonesia seperti GTA yang sebelumnya itu, kan ukurannya itu sangat besar sekali ya. Jadi, ukurannya itu hampir 3GB kalau udah salah itu, hampir 3GB. Jadi, kali ini saya akan meng-crop-nya dan juga menggunakan, ya ada sebagian reset itu yang bisa membuat GTA SAS Andres Lite. Jadi, saya akan membagikan bagaimana cara untuk men-install dan juga men-cara untuk memainkannya agar kalian semua bisa bermain semua GTA SAS Andres. Bagi orang-orang dewasa yang ingin bermain GTA SAS Andres itu, mungkin yang dulu-dulunya itu tidak keturutan beli PS2 atau PS2 berapa masing-masing sekarang sudah bisa beli. Tapi, tidak ada salahnya, kan? Kalian bisa main GTA SAS Andres di dalam smartphone saja. Ini adalah, maksud saya, di dalam smartphone saja. Jadi, kalian bisa main di PS dan juga main di smartphone. Jadi, bagi pecinta GTA SAS Andres ya. Bagi, maksud saya, bagi pecinta GTA SAS Andres ya, oke? Nah, daripada panjang lebar, langsung saja kita mulai bagaimana caranya, oke? Langsung saja, ini dia saja, ini dia kita mulai bagaimana caranya untuk men-install dan men-install dan men-gun, maksud saya? Maksud saya, cara menggunakan dan cara tutorialnya sebagai berikut ini. Oke, langsung saja, ini dia layarnya. Layar! Oke, langsung saja ya, kita mulai nih, bagaimana caranya untuk pertama-tama kalian downloadnya itu di link dan di deskripsi video ya. Link yang sudah disediakan di deskripsi video saya. Jadi, ada sebuah website itu yang menyediakan GTA SAS Andres Lite. Jadi, kalian langsung saja di link deskripsi video. Dan jangan lupa subscribe ya, jangan lupa subscribe. Bagi menurut subscribe, jangan lupa subscribe. Oke? Oke, dan langsung saja kita mulai bagaimana caranya, oke? Nah, pertama-tama, kalian itu pergi ke file, file kalian. Saya merekomendasikan untuk mendonotnya itu menggunakan UC Browser ya. UC Browser atau browser-browser Chrome ataupun browser-browser dan seperti itu ya, tentunya ya. Jangan menggunakan browser bawaan, biasanya ada ikannya. Oke, biasanya sih. Jadi, langsung saja ya. Nah, disini saya sudah menginstallnya. Karena saya anu, saya, eh, maksud saya anu. Karena saya sudah menginstallnya di HP saya yang satunya. Jadi, saya mengirim file ke ini, langsung saja. Biasanya tersimpan di file unduh ya. File download, maksud saya. Bukan file unduh. Jadi, tersimpan di UC download biasanya. Tapi, karena saya, tapi kalian jika sudah tersimpan di UC download, jika sudah diwastikan tersimpan di UC download, langsung saja kalian menggunakan aplikasi yang bernama... Oke. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Ters, saya buka dulu ya. ya aplikasinya ya set set pakai lagi atau tanya nah aplikasinya seperti ini aplikasinya itu ya seperti prar atau pengisar-pengisar biasa ya langsung saja kan linknya dirisi bawah yang langsung saja dan ukurannya ini hanya 500 MB saja 500 MB saja ukurannya ada juga yang 300 MB bagi kalian ramnya 1gb itu download yang 300 MB bagi yang ramnya 2gb atau ke atas tuh download yang 500 MB saja dan yang 500 MB itu ada chipnya beserta 300 MB juga ada chipnya juga ya oke langsung saja deh saya menyimpannya tuh dimana tadi langsung pertama-tama kalian nih ada di sini punya saya ada di downloadnya karena tersimpan di saya menggunakan usi browser jadi saya tersimpan di usi download setelah itu kalian buka langsung pertama-tama kalian install dulu ya kita dulu install dulu aplikasinya GTA nya tapi inget eh udah inget lagi tapi ingat salah ngomong tapi ingat setelah kalian install jangan langsung kalian buka dulu aplikasinya ya karena datanya itu belum ter ya seperti biasa lah pasti berlindung terbiasa itu datanya belum terada ada datanya maksudnya belum terdefinisi datu tidak ada datanya oke oke lah langsung saja kita lanjut Zia receiver ya saya menggunakan Riazir Oke langsung izinkan aja deh langsung setelah itu tunggu sebentar nah setelah itu langsung kalian setelahnya itu apa ya jangan kalian jangan kalian abnu apa istilahnya jangan kalian buka dulu ya jangan kalian buka dulu setelahnya setelah itu kalian kembali nah kalian ekstrak dulu ini ini aplikasinya ekstrak dulu terserah mau langsung di ekstrak di data atau di obb atau dimanapun terserah ekstrak dulu yang penting nanti data yang lama itu kalian hapus dan kalian ubah ke data yang ekstrakan itu oke contohnya seperti ini saya langsung coba ekstrak disini dulu ya ekstrak disini saya coba ekstrak disini dulu atau langsung ekstrak di data juga enggak apa-apa sih kalian HP kalian itu bisa nah saya ekstrak disini dulu tunggu sebentar setelah kalian sudah menekstraknya di data atau di disini langsung kalian ke data yang tadi itu data yang kalian install itu yang dia ada bekasnya sama sekali itu langsung kalian hapus ya hapus aja ada data di biasanya tuh datanya tetap simpan sini datanya simpan di Android dan hapus terus kalian buka datang data-data akan buka kalian cari scroll bawah kalian cari Rockstar gamenya dimana tadi tempatnya maksudnya Rockstar gamenya tempatnya dimana oke maaf ya agak serak gitu mana Rockstar gamenya anjir mana sih iya ampun atau kalian langsung cari aja com.rock eh nggak ada eh tunggu sebentar aku cari manual aja nah jika tidak ketemu pertama-tama akan pancing dulu aplikasinya tuh Rockstar Rockstar gamenya datanya biar keluar kalian contohnya itu dia akan buka sampai jangan buka ini kan pertama-tama ini kan nggak bisa nih seperti ini kan nggak bisa nih dibuka nanya dibuka tuh pasti close karena datanya juga ada coba kalian offline langsung keluar pasti langsung close nah ini close seperti ini close ya jadi gimana caranya biar tidak close karena itu datanya tuh harus ada oke tadi kembali ke az anunya tadi nah itu kalian cari datanya dan kalau udah ada datanya kalau datanya tuh hapus dulu data yang kosong hapus ganti ke data yang baru oke nah ini sudah ada nih datanya kan tadi nggak ada tuh kosong nggak ada datanya kan buka langsung kan keluarkan jangan sampai offline itu jangan pencet sekali terus langsung keluar gitu ya langsung kalian buka di sini nih ada nih Rockstar game nah ini dia aplikasinya yang ini hapus aja karena di sini kan datanya kosong tuh nah liat tuh datanya kosong kosong kan datanya kosong langsung kan hapus dan hapus hapus aja datanya kosong yang kosong hapus aja nah setelah itu kan kembali kalian kembali terus scroll ke bawah scroll ke bawah kalian kembali ke yang tadi diekstrak dimana contohnya saya diekstrak disini di usi browsernya di usi downloadnya saya extract langsung kalian pencet saja nah disini kan ada bacaannya tuh yang telah di ekstrak tuh disini nih yang telah di ekstrak nah yang telah ekstrak ini kalian pencet nah ini dia datanya datanya ini kalian pindahkan saja datanya kalian pindahkan saja ke data yang tadi setelah di hapus jadi kalian salin atau potong atau terserah kalian saya pilih salin aja deh dan salin atau potong terserah kalian salin kalian pencet ini pencet datanya setelah itu langsung saja kalian kembali ke data Android kalian Android langsung ke data data set nah langsung kan pencet yang ini yang ini nah ini pencet aja itu langsung kan pencet set datanya akan otomatis men langsung ke data yang yang ini ya game yang ini sehingga langsung kembali ke yang folder dihapus tadi akan diubah ke folder yang kalian telah simpan ini oke langsung saja kalian tunggu sebentar halo lama sekali halo oke asyik halo iya 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 aduh 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 nah setelah file-nya selesai setelah file-nya selesai langsung kan bisa buka mainkan sesuka kebanyan tunggu saya contohkan tadi file yang dihapus itu ini ya nah ini file-nya yes oke yang tadi dihapus file-nya telah dipindahkan dan langsung dijadikan file baru disini ya yang telah dihapus jadi kan jadi contohnya itu file yang itu yang kosong dihapus diganti file yang sudah di ekstrak oke terserah di ekstrak dimana yang penting file-nya itu ada dan coba langsung saja kita mainkan saja oke langsung kita mainkan game-nya set itu tutorial bagi kalian yang gak tahu caranya jangan dan komen-komen lagi bang gimana caranya bang bang gimana caranya itu aduh aku yang jawab itu sampai uyeng ya kan tuh caranya sudah aku jelaskan secara detail ya jadi ya gitu lah caranya ya kalau kurang detail ya kalian ya istilahnya ya hmm gimana ya ya contohnya seperti itu ya langsung saja kalian buka saja game-nya ya langsung kalian buka dan bisa langsung kalian mainkan sih sebenarnya langsung dan langsung saja kita coba ya disini kan sudah ada dayarnya nih disini sini 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 gue kayak gimana ya terlalu over semangat gue karena ini game game gue waktu kecil itu gitu gitu itu banyak sekali game waktu kecil yang gue gue suka banget ya tunggu sebentar jadi dulu ya nah langsung saja kita main game yang ini 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 gue kayak makin letter aja ya oke 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 makin hmm lebay lagi langsung kita offline kita main offline nah langsung yeay langsung bisa dimainkan langsung kita main dulu ya main dulu dulu main main GTA ini sangat seru banget nih waktu kecil ya wah sih pas seru asiya seru eh tinggi baik oke bagi kalian yang suka game GTA seperti ini pasti sangat kangen sekali karena aku ini versi lite ya jadi ini versi yang kecil jadi ukurannya itu sangat kecil jadi jangan khawatir kuota kalian atau penyimpanan kalian itu penuh jadi ini versi kecilnya jadi ukurannya saya ini gak terlalu besar sih ukurannya sih jadi istilahnya itu kalau kalian ingin mendownload GTA satunya yaitu yang versi yang full ada di link yang ada di seperti video disini kalau yang ingin yang versi yang kuota besar atau yang ori-ori gitu ya tapi bukan ori-ori yang bayar ya tapi ori-ori yang ori-ori istilahnya disini ya kayaknya disini eh disini atau disini ya disini kayaknya ori-ori yang seperti itulah contohnya ya masih bunda kalau kalian ingin download GTA yang baru bayar sih boleh 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 sekali tapi saya menyarankan ya saya nguang kalian oke tapi terserah kalian saya menyarankan ini cara mengulakan kitnya tuh seperti ini oke langsung saya skip ya kita main langsung saja coba kita buat kitnya bisa nggak ya set oh yeay kitnya ternyata bisa langsung aku pilih pakaian mungkin hmm apa ya hmm apa ya hmm 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 Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh Harley ya Oke kenapa pencet apa nih aku lupa Oke langsung aja kita main ye ye Oke seperti inilah contohnya ya kalian bisa mencoba-coba sendiri di HP keren GTA SA Lite Oke sekian dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya bye-bye see you here boom jangan lupa subscribe bro karena dengan subscribe kalian membantu saya untuk tetap semangat pew bye-bye see you